Intro Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel Markasnya watch enthusiast cerdas Ketemu lagi sama Minwatch, berarti waktunya review-review jam tangan lagi Yang ini, watchy bener jadi inceran Minwatch bawain 2 jam tangan terbaru dari Seiko 5 Sports Rilis di tahun 2024 ini Dua bersaudara ini jadi Seiko 5 Sports Feel pertama yang punya fitur GMT Bisa dibilang ini termasuk jam tangan Seiko Automatic GMT Dengan mahar paling terjangkau lho Nanti Minwatch Feel di belakang harganya Let's go! Ini dia SSK 023 K1 dan SSK 025 K1 Sebenarnya Seiko udah pernah kasih fitur GMT untuk Seiko Fast Force Tepatnya untuk model SKX Style yang rilis 2022 kemarin Tapi kalau untuk model Seiko Fast Force Field Duo ini yang jadi pionirnya Jarum GMT yang warnanya ini menunjuk ke skala 24 jam di Fixed Bezel Dan jadi indikator zona waktu kedua Yang ini zona waktu pertama Dan yang ini zona waktu kedua Kebayangkan? Karena ini adalah office atau caller GMT Jadi jarum GMT-nya bisa disetting independen secara quickset Tanpa mempengaruhi jarum lainnya Gini-gini contohnya Zona waktu pertama buat lihat waktu Indonesia Dan zona waktu kedua buat lihat waktu di negara lain Misalnya Jepang Bapak cukup tarik crown-nya di posisi 1 Kalau sudah bunyi klik putar searah jarum jam Jarum GMT-nya bakal bergerak per 1 jam Terus tinggal disesuaikan dengan waktu di Jepang aja Dan selesai Waktu di Indonesia dan Jepang siap dipantau sekaligus Dan berhubung ini adalah field military watch Jelas duo ini siap dipakai petualangan outdoor Kayak gini spesifikasi lengkapnya Case thickness 13,6 mm Case diameter 39,4 mm Lug-to-lug 48 mm Case material stainless steel Glass material hard legs crystal Strap material stainless steel untuk tipe SSK-023K1 Dan netto leather strap untuk tipe SSK-025K1 Feature office GMT and date Movement in-house automatic kaliber 4R34 Power reserve up to 41 hours Water resistance hingga 100 meter Dan ini penampakannya di keadaan minim cahaya Nah sekarang Minwatch bakal bahas tampilannya satu persatu Seiko 5 Sports Field GMT ini Desain dialnya terinspirasi dari field military watch Tentara Amerika era 50-70an Vintage non-retro gitu Terlihat dari indeks marker Arab yang besar Skala 13,24 di inner dial Dan marker segitiga terbalik di posisi pukul 12 Untuk tipe SSK-023K1 Punya material full stainless steel Bergaya engineer bracelet Jenis bracelet yang dikenal kuat Dan memang ideal Buat petualangan outdoor Sementara tipe SSK-025K1 Punya warna dominan hitam Stainless steel case Hingga bezelnya dilapisi black hard coating Pakai leather strap bergaya natto Lebih ringan dan durable Buat petualangan outdoor Keduanya ini juga dibekali visibilitas yang juara Warna indeks marker dan handsnya kontras banget Jadi mudah dibaca Bebas deh mau pilih yang mana Semuanya tangguh buat petualangan Plus ganteng di pergelangan Di jamtangan.com Harganya pasti yang terbaik Cuma 4-5 jutaan aja Mahar lengkapnya ada di caption ya pak Dan inget ya Ini jadi 5 Sports Field Series pertama Yang punya fitur GMT loh Jadi jelas punya value di kemudian hari Oke sekian lu ya dari MinWatch Silahkan like video ini Boleh juga tinggalin komentar kalian Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan review Jam tangan terpanas lainnya Thank you for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax